Beda apa di Madam Rooster tidak kamu dapetin di seris dan film kamu sebelumnya? Kalau seris sama film yang sebelumnya mungkin kan memang cerita yang orang suka alurnya gitu ya. Kalau di seris ini aku sangat merasa melekat sekali ketika tahu alur ceritanya ini tentang perempuan yang emang dia pengen merubah hidupnya di Jakarta. Jadi ketika aku tahu oh ini sisi gelapnya banyak banget, banyak sekali sisi gelapnya apalagi kan perempuan yang jauh ya maksudnya dari kampung gitu ya. Dia merantau ke Jakarta gitu dan aku merasa seris ini ketika kalian nonton apalagi khususnya para perempuannya itu sangat melekat sekali dan relate sekali. Mungkin kalau tantangannya sendiri memeratkan, kan ini agak lebih challenge buat kamu itu tantangan apa aja sih? Tantangannya itu sih ada tiga karakter yang harus berubah-berubah ya maksudnya aku kan waktu aku ketemu sutradara aku dibilangnya mukanya terus juga gerak-gerik. Tubuhnya itu sangat metropolitan sekali, jauh dari perempuan yang polos, yang dari kampung gitu. Jadi bagaimana supaya para penonton percaya artinya aku harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan metropolitan aku yang kayak mungkin cara ngobrolnya lebih berani, berani ngeliat mata orang, kayak gitu mungkin lebih banyak nunduknya, gak percaya dirinya tuh harus dimunculin gitu. Dan itu sangat susah sekali karena memang berbalikan sekali dengan kebiasaan-kebiasaan aku seperti ketemu kalian-kalian gini lebih percaya diri, nah itu tuh gak boleh sama sekali. Tinggal karakter itu apa aja sih ya? Jadi waktu jadi perempuan dari kampung, ketika Kiara masih polos, beradu nasib di Jakarta, terus yang kedua Kiara sudah mulai berani untuk melawan, jadi 50-50 ya masih ada Kiara dulu sama baru mau melawan, kan yang ketiga ketika dia sudah menjadi Madame Rose, dia lebih berani, dia udah mulai gak takut sama siapapun, dendamnya lebih besar ketimbang rasa takutnya. Mungkin ada riset gak sebetulnya? Risetnya gak ada sih, maksudnya riset untuk melihat orang yang gak ada. Kiara ini karakter yang memang aku jadikan diri aku sendiri gitu loh, jadi aku nge-create sama aku mungkin melihat, ini kan sebenarnya ada ceritanya juga sendiri kan, aku tahu dulu cerita asal-ngosalnya, terus juga aku sedikitnya menonton beberapa film, dua atau tiga film, tapi kebanyakan yang aku tonton itu ketika sudah menjadi mafianya, karena memang aku belum ada gambaran seorang mafia itu bagaimana, tapi ketika menjadi orang kampungnya itu aku harus benar-benar gimana sih, gak percaya diri, gimana sih polosnya orang, jadi aku ngebayangin nih kalau orang beradu nasib tuh susahnya kayak gimana sih di Jakarta. Madame Rose sendiri kan aku harus percaya apa sih, pola di siang mungkin? Madame Rose itu tuh orang yang terlahir menjadi sosok perempuan yang kuat, penuh dendam sekali, tapi sebenarnya hati kecilnya itu dia masih sangat susah berbuat jahat. Namun, berbuat jahatnya ini itu dilandasi dengan kemauannya dia untuk membahagiakan keluarganya. Jadi lebih besar lah kemauan untuk pengen membahagiakan keluarganya, pengen hidup keluarganya lebih. Banyak lah ya pasti kalian kan pengen keluarganya, mama papanya dibeliin rumah, dibeliin mobil, dibeliin aset yang banyak gitu. Entah cara kalian bagaimana, mau itu kalian berperingatnya pakai cara apa, kan kadang kita suka gak peduli ya, kerja 24 jam, itu sama seperti Kiera. Mau dia berbuat jahat, mau apa, ngebunuh siapapun, mau nyakitin siapapun, itu urusan yang kesekian. Yang penting keluarganya kenyang, hidupnya nyaman. Aduhnya dengan Iwakya dan juga Mas Gibran gimana? Senang banget ya, senang banget. Kalau Kang Iwak sama Gibran itu orang atau partner yang sangat menyenangkan. Mau diajak bertukar pikiran, enaknya gimana nih, enaknya gimana nih, yang ntar lo harus kayak gini ya, jauh banget. Kalau Kang Iwak tuh selalu bilang sama aku, di sini gue nol, kalau gelas lo gelasnya masih kosong, yuk isinya bareng-bareng. Lo ada ide apa, ini ide apa, bahkan dari sin-sin yang berat buat kita semua pun, lo sakit gak kalau digini? Lo gini nyaman gak? Lo keberatan gak kalau kayak gini-gini? Lebih banyak ininya sih, ngobrol-ngobrol. Kak, ini tuh soal konsen, untuk adegan-adegan seksual, seperti apa sih buat Kiera sendiri, apa ada batasan tertentu atau gini? Sebenarnya aku kan membaca cerita ini, pastinya tau kan akan ada seksnya. Tapi ketika aku tahu ini dibalurin, maksudnya kayak dibungkusnya secara, jadi yang nonton itu tuh tidak jorok ya, maksudnya lebih yang kayak, oh kalau nonton film ada seksnya kan kayak, wah gitu, kayaknya panas, hot. Tapi kalau nonton film ini, seksnya malah bikin kita iba. Merti gak? Jadi bikin yang kayak, ih, gitu loh, merti gak? Dan aku yakin banget, disinipun kenapa aku merasa kayak, lebih tertantang ya, untuk berperan seksin, terlihat seksi, terlihat orang-orang, wih gila, Erika seksi banget, menurutku itu lebih gampang. Ketimbang gimana, aku harus beradul seksin, tapi kalian nonton tuh, kasihan sama aku, iba sama aku. Tapi buat, buat Erika sendiri gak ada ini, ini kayak, dia kayak image atau apa-apa gitu. Sebenarnya kan kalau brandingan image, aku yakin banget, orang pinter, orang cerdas itu, tidak akan menjudge, atau, membuat image aku tuh, kayak cuman sekedar, oh, nonton film nih, gara-gara Erika perannya sebagai LC, misalnya kayak gitu. Oh, pasti karakter dia jelek. Aku yakin orang cerdas itu, tidak menilai atau membrandingkan seseorang, hanya dari film. Jadi menurut aku, ketika aku, atau teman-teman seniman yang lain, dapat peran, apapun perannya, ketika mereka merasa terpanggil, mereka udah gak mikirin, bagaimana kalian, berpendapat tentang image kami. Karena memang disini, tulus pengen bikin, ya para penontonnya, terhibur. Tapi kamu sendiri keberatan gak sih, ketika ada orang yang, oh, Erika nih disini, tapi pasti seksi, pasti seksi gitu, gimana? Itu keberatan gak sih? Enggak keberatan sama sekali sih. Apapun yang kalian pikirin, toh selama ini di Instagram pun, apapun story-nya, kehidupan aku gak ada yang ditutupin, kok aku mau hidupnya bagaimana, aku bergaul dengan siapa, aku clubbing, aku party, itu kan gak ada yang ditutupin. Artinya, dimana kalian mau menggambarkan, wah, Erika tuh orangnya party banget, itu kan emang sudah jadi resiko, kan? Jadi, terserahnya kalian ke Imar, cuman kalau ditanya aku pribadi, aku gak kepikiran sampai ke sana malah. Aku pengennya lebih fokus, buat mainin keperan ini aja. Bataslah seorang Erika ketika melakukan sex scene, seperti apa? Apakah tidak boleh telanjang, atau tidak harus pakai ini, pakai ini ada seperti itu, gak? Gak boleh telanjang itu pasti. Ya, itu masih dalam ketentuan aku sampai sekarang. Tidak boleh serial mungkin. Jadi, yang kalian lihat mungkin ya, maksudnya kan kayak, wah, gila nih sampai sebegini. Itu tuh kadang kalian tidak tahu bagaimana, sebenarnya kalau kalian tadi yang lihat sepintas, itu ada adegan aku kayak, diturunin celananya. Jadi, diangkat roknya, terus kayak bagian dalemnya diturunin. Kalian kan gak pernah tahu, itu bagaimana prosesnya. Sebenarnya, kalau misalnya kita, para pemain bisa membojorkan itu, itu tuh di dalamnya ada celana lagi, dan celana lagi, dan itu pengambilan gambarnya seperti apa. Jadi, yang paling bikin aku nyaman itu, selain lawan mainnya, yang kedua, bagaimana sutradaranya mengambil gambarnya. Apakah membuat aku safe atau enggak. Berarti itu udah ada perjanjian dari awal ya? Udah ada perjanjian dari awal. Sebelumnya sutradara, pasti menanyakan dulu sih, sama kayak pemain yang lainnya, nyamannya di mana. Kasih tahu kita. Kita gak akan maksain. Oke. Oke.